musik 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 oke, hari ini kita bakal bahas yang kita sebenernya udah bahas dong film single kita akan bahas lagi karena trailer film single udah rilis BOOM kita mulai single itu juga bisa bikin kita bahagia ya kecuali kalo lo singlenya lu menjauh dari dia atau terima akibatnya abangnya seperti yang kalian semua sudah tau single bakal dirilis 17 Desember 2015 di vlog kali ini kita akan bahas soal gua itu yang menarik di film ini intinya film single itu tentang seseorang yang bernama Abby yang diperanggil oleh Raditya Dika dia ditetapkan jomblo selamanya sampai akhirnya ketemulah dengan bidadari yang sangat cantik yaitu adalah Angel yang diperanggil oleh Anissa Rawls ketemu tuh di kosongnya disitu muncul-muncul benih-benih tanaman yaa jadi ada bunga mawar muncul benih-benih cinta disaat itu muncul juga sosok PHO betul bisa dibilang PHO yaitu Joe yang diperanggil oleh siapa Tom? Joe Talsim yang diperanggil oleh siapa Tom? Chandra Leo gua jatohnya posisinya itu abang-abangannya Angel Joe ini adalah sosok yang sangat superior sosok pria yang mapan dari tubuhnya dibandingin sama si Abby itu jomplang banget Joe itu tinggi, Joe itu ganteng Joe itu putih dia puji diri dia sendiri dong dari segi materi dia itu kaya kuliahnya aja di Gruningen di Belanda itu ya balik lagi ke hal yang abang-abangannya dengan Angel Joe udah suka sama Angel itu dari kecil kalian pasti pernah merasakannya jadi kakak Adean itu gimana? atau gak friendzone lah friendzone dia semacam friendzone tapi ini lebih ke kakak Adean abang-abang Ade zone problem banyak orang juga udah pernah ngerasain gitu kan lo pernah gak? in real life? gak sih gak pernah ya? gak pernah ya? aman, lancar cahaya Joe mempunyai karakter unik juga dari segi suara dia rada melankolis ya? enggak nah melankolis lagi kalau milim taunya itu karakter itu melankolis mau dia sedih melankolis mau dia marah melankolis senek melankolis sebutannya kok gak tau? mau sosok-sok pinter misalnya nonton spekter ya nonton dia sepondolan muncul dia ngelajah tadi juga iya kan dia langsung kalau Tommy milim bilang melankolis ini kita breakdown aja trailernya film single boom kenalin ini abangku Bang Ju baru balik dari Groningen oh kuningen macet tadi Groningen itu di Belanda tempat terbaik untuk belajar teknik mesin wajar sih kau gak tau gue baru tau Angel punya kakak bukan abang kandung kok tapi kita udah deket dari kecil bisa aja no Angel oh oke 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 keliatan kan sosok gua menunjukkan woi gua kuliah di Belanda di Groningen ambil teknik mesin what oh karakter Joe itu menunjukin nyepal lapan banget sih Groningen itu di Belanda tempat terbaik untuk belajar teknik mesin wajar sih kau gak tau sombong tapi halus sombongnya tuh halus si Joe juga bilang Angel ya kan bukan abang kandung kok tapi kita udah deket loh dari kecil nah itu dia bukan abang kandung kok tapi kita udah deket dari kecil bisa aja no Angel sakit banget parah itu sih itu udah deket dari kecil tapi gak jadi-jadi iya men gue dari kecil suka sama lu buset dah sakit Joe ini tetep mukanya itu tetep happy di depan Angel kayak bukan abang kandung kok terus belum kan aaah bisa aja no Angel menang banyak sih hahaha pengennya pengennya siapa demi? abangnya abangnya apa pacarnya? yo yang liat Bill Joe Audi kita bisa liat ekspresinya Chandra tadi pas yang dari senyum terus tiba-tiba serius abangnya abangnya apa pacarnya? gua ketemu kompetisi gua nih ngapain sama Angel nih dari mukanya baik terus jadi apaan loh jauh-jauh dari dia woooah setiap jadi aktor film ngelewatin Reza apa Reza siapa yang di film tuh Reza Arab Octavian hahaha Reza Radian maksudnya iya sama Reza Nangin Reza Nangin juga lewat semua Reza itu lewat iya semua Reza nih ada scene gua marahin si Amy-nya iya lo menjauh dari dia atau terima akibatnya? dia tuh suaranya tuh rada cempreng iya lo menjauh dari dia itu terima akibatnya ya kan? gua cuma memesen sotomi joker itu saya mau sotomi-nya jangan kecapai ya, mas atau terima akibatnya denger ya bro Angel itu bukan pacar lo jadi lo nggak berhak melarang-melarang siapapun untuk masuk ke dalam hidupannya gua saranin lo mundur atau terima akibatnya oke kita mulai WOOOO relax oke 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 kita mulai woooooh disitu juga terunjukkan mulainya kompetisi antara Joe dengan Abby jadi, competition start begin wooooh, competition start begin artinya tong? nggak tau hahahahahahahahah disini momen dimana Raditya Dika versus Chandra Lio woooooh the battle of the year, the civil war of 2015 tahun depan Iron Man bakal lawan Captain America tuh lewat Joe sama Abby tuh lebih epic pertarungannya woooooh 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 selain 3 karakter yang tadi ada Abby, ada Angel, ada Joe ada juga karakter namanya Wawan dan Victor Wawan ini diperangkan oleh Panji Victor nya diperangkan oleh Babi Cabita wooo mereka ini jadi backup-annya si Abby ini untuk melawan nih jadi 3 lawan 1 kompetisinya ketat 3 lawan 1 woooooh woooooh M nya 3 hahahahahahahahahah gue promosi film ini promosi diri dia sendiri woooooh iyaa jadi kira-kira itu aja yang kita bisa bahas di vlog kali ini jadi buat kalian yang penasaran, nonton aja langsung di Biokshop ntar rilis di seluruh Indonesia 17 Desember 2015 thank you so much for watching this video dan jangan lupa 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 follow us di Twitter dan Instagram yaaah that is all cheers